Beralih informasi lain, petugas Polsek Karangpilang Polresta Surabaya gagalkan peredaran uang palsu senilai 3 miliar rupiah dari 11 pelaku. Dari para pelaku, petugas mengamankan pecahan 100 ribu rupiah dan dolar Singapura. Kesebelas orang itu ditangkap unit reskrim Polsek Karangpilang Surabaya selasa siang dan berikut barang bukti uang palsu pecahan rupiah serta dolar Singapura di sebuah SBBU kedurus di Jalan Raya Mastrib, Surabaya. Menurut Kapolresta Surabaya Kompol Rudi Setiawan, penangkapan ini merupakan pengembangan kasus rupa yang telah mengamankan sebelumnya 2 pelaku, yakni SH dan RS, saat bertransaksi memakai uang palsu pada Kamis 1 Maret 2018. Dari tangan SH, polisi menemukan 319 lembar uang palsu pecahan 100 ribu rupiah yang dibeli seharga 5 juta rupiah. Selain itu, dari dompet SH juga ditemukan uang pecahan dolar Singapura palsu. Kapolresta Surabaya menambahkan pihaknya menaruh kewaspadaan tinggi terkait teredaran uang palsu, terutama menjelang Pilkada Serentak 2018. Diangkat dan, Pak Kapolresta, Pak Kapolresta, Pak Kapolresta, Pak Kapolresta, Pak Kapolresta. Yang selebihnya, itu ada yang 10 juta dan sebagainya. Seringan ini sudah berapa lama berubah sih? Ya, kita masih mendalami ya, kita belum bisa menyampaikan di sini supaya kita bisa mengungkap sampai kakarnya, sebabnya, harus masing-masing pembuatnya. Peran masing-masing persengan ini? Ini, apa, waspadi benar. Ini kita akan mengalami kerugian, kalau mata uang kita sampai dipalsukan. Dan ada indikasi karena ini, kampanye, mendekati kampanye? Benar-benar, benar-benar. Kita melihat pada sekarang ini yang kita tangani adalah kemenyiapan dan mengedarkan itu. Terima kasih.